Intro Sejumlah artis hingga selebgram di Indonesia ikut meramaikan tagar atau tanda pagar All Eyes on Papua. Ada apa dibalik All Eyes on Papua? Inilah Good People sensasi terkini. Intro Perencanaan pembabatan hutan di Papua mengundang amarah masyarakat. Sejumlah artis Indonesia seperti Luna Maya, Sifahaju, Mingda Agnesmo ikut meramaikan gerakan tagar All Eyes on Papua. Intro Gerakan tanda pagar All Eyes on Papua tersebar di sosial media terkait penyelamatan hutan Papua. Pasalnya, hutan yang akan dijadikan sebagai perkebunan sawit nantinya merupakan tempat kehidupan bagi suku Awyu dan suku Moe. Lebih dari 3.600 km, suku pedalaman Papua, suku Awyu yang berasal dari Bobentigo, dan suku Moe dari Papua Barat pada 27 Mei 2024 kemarin, mendatangi gedung mahkamah agung untuk memperjuangkan hak mereka agar tetap hidup dengan budaya yang sudah ada sejak dulu. Saat ini, kedua suku tersebut sedang mengajukan gugatan kepada pemerintah dan perusahaan sawit. Melalui poster bertajuk tagar All Eyes on Papua, saat ini sudah diposting lebih dari 2 juta kali oleh masyarakat Indonesia. Yang bertujuan membantu menyuarakan hak asasi manusia agar didengar oleh pemerintah untuk kesejahteraan Papua. Lantas, bagaimana tanggapan pemerintah mengenai petisi All Eyes on Papua yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia? Tanah ini tempat kita cari makan di sini. Maka kami bawa tanah ini sebagai bukti bahwa di tempat kami itu agak terancam oleh perusahaan atau investasi perusahaan perkebunan kelapa sawit. Kami tidak mau dan kami tidak mau timbulkan. Saya tidak mau. Dan pasti kalau ketika kita melakukan hal-hal ini, ada intervensi bilang kita bicara soal Papua Merdeka. Padahal ini pelanggaran haam. Kami ini partan pelanggaran haam. Kami bukan bicara soal itu. Ini hak kami, hak mutlak. Masyarakat suku Awyu dan suku Moi berharap Mahkamah Agung dapat memberikan adilan yang seadil-adilnya.